Kita beralih ke informasi lainnya, bencana banjir masih melanda sebagian wilayah di Jawa Timur, di Jombang, aktivitas warga lumpuh setelah terendam banjir bandang di dua desa. Di Boncokerto, ratusan warga mulai terserang penyakit akibat banjir yang tak kunjung surut. Inilah terjangan banjir bandang yang merendam hampir seluruh akses desa pandan dan desa Pager Tanjung, kecamatan Pulau Soe Jombang selasa siang. Akibatnya, seluruh aktivitas warga menjadi lumpuh karena jalan tak dapat dilalui kendaraan. Tak hanya akses desa, banjir juga membuat sebuah sekolah negeri terpaksa diliburkan karena gedung beserta halamannya terendam banjir. Banjir kali ini disebabkan meluapnya sungai Marmoyo setelah diwiruh hujan darah selama berjam-jam. Sementara di Boncokerto, meski sempat surut, tetapi banjir kembali merendam rumah-rumah warga di Boncokanyar selasa kemarin. Ini sudah hari ketujuh, warga di sekitar sungai berjibaku dengan banjir. Akibatnya, aktivitas warga lumpuh total. Warga hanya mengandalkan bantuan makanan dari dapur umum dinas sosial. Karena terus-terusan terendam banjir, warga pun mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur-sumur warga banyak yang keruh akibat terendam banjir. Selain itu, mereka juga mulai terserang penyakit kulit dan demam. Di Ponorogo, hujan darah selama berjam-jam merendam puluhan rumah di tiga kecamatan selasa malam. Sejumlah warga pun tampak masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya banjir susulan. Tak hanya permukiman, jalur Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo terpaksa dibuka tutup karena juga terendam banjir setinggi 15 cm. Di Terungagung, banjir melanda ratusan rumah warga di empat dusun di kecamatan Kauman. Warga hanya bisa berdiam diri mengamankan perabot rumah tangga mereka karena air sudah masuk ke dalam rumah. Wilayah ini kerap menjadi langganan banjir akibat kurangnya saluran maupun serapan air di lokasi ini. Tim Liputan